Jajanan ini manis, kenyal, dan enak Langsung aja kita buat Semua bahannya dicampur Lalu kita uleni sampai tercampur rata Kira-kira teksturnya seperti ini Nah sekarang kita buat isiannya dari gula merah dan kelapa Ini dimasak dengan api kecil Sampai airnya benar-benar menyusut Kalau udah kering seperti ini Langsung aja kita bungkus dengan daun pisang Tepung ketan yang diuleni tadi Diisi dengan isian unti kelapa Biasanya cara lipat daunnya ini ada beberapa macam Tapi biasanya disini dilipat dengan seperti ini Kalau sudah dibungkus semua Langsung aja ini kita kukus Kukusnya di air menidih kurang lebih ini selama 30 menit Oh iya ini ditata rapi ya Biar nanti saat dikukus ini lipatannya tidak lepas Baru juga mau dikukus Tapi udah gak sabar nih nunggu matangnya Udah matang aja langsung aja kita icip Daerah sini ini namanya kue lepat bugis Kalau di daerah kalian namanya apa Teksturnya kenyal, manis, dan legit banget